Kami lanjutkan Kopas Pagi bersama saya Francis Kodonasiano. Saudara, pekan depan 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua atau Barat akan menjadi sidang FONIS. Pengadilan Jakarta Selatan memastikan pengamanan sidang akan menjadi fokus utama. Sidang perkara pembunuhan Yosua akan segera memasuki babak akhir. Pekan depan Majelis Hakim akan membacakan FONIS terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Terdakwa Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang lebih dulu. Sidang keduanya akan digelar Senin 13 Februari mendatang. Hari berikutnya digelar sidang FONIS untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf. Sedangkan Richard Eliezer akan menjadi terdakwa kasus pembunuhan Yosua yang terakhir menerima FONIS Majelis Hakim di tanggal 15 Februari mendatang. Pihak PNJ Akarta Selatan menyatakan pengamanan sidang akan menjadi perhatian utama. Pihak PNJ Akarta Selatan juga memastikan tidak ada perbedaan dalam penyiapan persidangan terdakwa Sambu, Putri, Riki, Kuat, maupun Eliezer. Tentu menjadi hal yang sangat penting sekali karena yang namanya pembacaan putusan itu harus dilakukan dalam keadaan tertib persidangannya, kemudian perwibawa dan tidak ada gangguan. Artinya persiapan terkait dengan soal pengamanan sidang itu juga menjadi concern utama di dalam agenda pembacaan putusan nanti, Mbak. Jadi semua perkara bagi Majelis Hakim harus ditangani dengan kesungguh-sungguhan dan kehati-hatihan serta profesionalisme yang sama. Apalagi ini perkara yang menyangkut perhatian publik yang sungguh luar biasa. Jadi semua ditangani dengan kesungguhan yang sama-sama, Mbak. Sama-sama seriusnya. Mengantisipasi banyaknya pengunjung sidang, pihak PNJ Akarta Selatan akan membatasi jumlah orang yang masuk ke ruang sidang. Masyarakat bisa menyaksikan jalannya sidang lewat siaran televisi atau media streaming.